Hai sahabat cantik kok ke channel aku Lula dan aku Mira Hari ini kita akan review cushion dari Something Keduanya yang terpopuler yaitu copy paste breathable cushion Dan juga human breathable cushion cover Kita berdua udah pake satu each nih And mereka tuh baru keluarin shade baru Dua shadenya baru mereka So kita bakal kasih kalian liat swatchnya, review, pendapat, all that Kita akan swatch semua 14 shades Jadi video ini pas nih buat kalian yang lagi nyari shade I will show you all of it and you can find your perfect one So buat kalian yang penasaran tentang cushion ini dan juga shade terbaru mereka Keep on watching Buat yang kalian tau, Something punya dua cushion ya Dua cushion yang very very popular Semua orang pasti udah pernah denger Nah aku punya satu yaitu copy paste breathable mesh cushion SPF 33 PA++ Dan yang satu lagi human breathable UV cushion cover yang ada SPF 35 PA++ Sebenernya kita udah pernah battle ya Kedua cushion ini popular ini dan wear test segala You can go check it out for yourself Tapi kali ini ada two new shades Kali ini kita punya all 14 shades, 14 shades Dan kita akan swatch semuanya buat kalian yang ingin cari shades for yourself Buat kalian yang mungkin terakhir belum ketemu shade yang pas Maka ada dua new shades Dan mungkin sekarang kalian bisa find your perfect shade So here are the swatches Langsung aja ke claims ya untuk yang human cushion cover Hybrid skincare dan makeup Suitable for oily skin Finish is healthy matte skin Non comedogenic Nggak nyumbat pori dan bikin jerawatan Medium full buildable coverage Mask friendly Kalau yang copy paste cushion Hybrid skincare makeup SPF 33 PA++ For normal and dry skin Healthy glow finish Non comedogenic Nggak nyumbat pori dan bikin jerawatan Medium full buildable coverage Jadi perbedaan between human dan juga copy paste ada beberapa ya So untuk yang human ini lebih cocok untuk oily skin Karena finishnya lebih ke healthy matte Lebih ke matte gitu deh And SPFnya lebih tinggi sedikit Kalau yang copy paste Yes for normal to dry skin And it's lebih ke healthy glow finish So itu our skin type itu combination oily Yes cuman untuk aku Aku lebih gampang oily daripada Lula throughout the day Jadi aku milih untuk pake yang human Karena finishnya lebih ke matte So karena mereka keluarin dua shades baru Kita bakal swatch on our face ya Comparison dengan shade-shade yang lebih lama keluar Biar kalian bisa ngeliat in detail comparisonnya Aku bakal swatch tiga warna Yaitu Charlotte, Linen, dan juga Alter Linen itu shade yang barunya Kalau aku bakal swatch shade Butter, Eclair, dan Charlotte Dan Butter itu yang shade terbarunya Untuk shade pertama aku bakal swatch Charlotte Aku akan swatch shade Butter Next ini shade yang baru, Linen Yang ini Eclair Bisa ya? Pretty good cover match yang Eclair for me Shade terakhir yang seperti Mira Ini sebenernya shade yang original shade Shade terakhir ini Alter Yang paling belak Oke jadinya ini shade yang terbaru Butter And then Eclair Terus ini Charlotte Ini kedua ini Sebenernya bisa masuk banget But I think yang pas banget itu Charlotte I like the fact that ini tuh Very similar Sebenernya semuanya ini very similar Karena itu jadinya Pilihan buat semua orang itu bisa kecari You know? But yeah I'm gonna go with Charlotte My original shade Ini untuk aku Charlotte Linen Alter Charlotte and Linen mirip banget ya Cuman aku kayaknya bakal Pake yang Linen Because I think ini lebih cocok di leher aku So tiny-tiny but darker So I think my perfect shade is Linen 2.5 Kalo Alter ini terlalu gelap ya Aku bakal pake yang Cuman Cushion yang shadenya Linen 2.5 Aku pake yang Copy Paste And O2 Charlotte Oh iya sebelum kita mulai Ini tuh semua Cushion Something itu ada mesh So Jadi so it's comedogenic certified Ini maksudnya kayak ada jaring-jaring Meshnya So bagus buat ada minim Bakteri Atau jamur-jamur putih So that's really good On the sponge as well ya So it's very hygienic Langsung aja kita bakal apply Both cushions dengan sponge Biar kalian bisa liat Actual coverage-nya Kita akan Do one side of the face dulu Tapi aku gak sengaja Did my last So Wow Guys ini shade match-nya On point banget Aku Juga Wow Me too Oh my god on your neck Gila pas banget Gila This new shade Yang Linen sih pas banget Aku Wow Amazing Tadi kita pas nge-swatch tuh Kita kayak Ini mirip banget Colorsnya Kayak necessary gak sih But It's actually pretty good That's a good thing Tentunya buat orang-orang yang lagi nyari shade I'm their perfect one Perfect one Sebenernya Charlotte tuh juga My perfect shade Cuman Muka aku tuh kan Emang lebih putih ya Daripada my neck Jadinya sebenernya ini tuh lebih pas Untuk disatuin sama my neck Kalo yang Linen Lebih gelap dikit Oke ini udah Satu side of the face So skin like healthy glow Ini aku suka banget Sama finish kayak gini So good It's like your skin but better Karena ini glowy-nya gak terlalu glow-glowy banget It's like skin like Ini yang human Di Bani Lula Ini lebih matte sedikit Cuman matte-nya juga bukan yang Kayak kering ya You can still see the healthy skin glow Jadi healthy matte lah Ini lebih Like natural skin And Biasanya aku kalo pake cushionin ini tuh Pake beauty blender Dan biasanya kalo pake beauty blender Aku selalu ngerasa coverage-nya tuh Very light Lumayan light banget Cuman ini pake puff Jadinya I would say medium buildable ya This is medium For me it's pasti medium Tapi of course bisa di build ke full Yes I love it It's so good And biasanya kita Again Tadi udah mention Kita sukanya pake beauty blender ya Kalo setiap pake base However Ini pake puff-nya aja It looks so good and seamless Karena biasanya kalo pake puff Masih tetep ada streaky-nya Terus kayak ada jipak off the puff gitu On our face Tapi this is like It looks good Aku udah satisfied Kalo cuman pake puff-nya Ini medium coverage But very natural looking ya It looks so good And ringan banget Aku gak ngerasa kayak There's anything on my skin Wow 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 So good So kita move on Next side Yang di sebelah kanan Kita udah pake kayak Sekitar 5 menit But on the other side Gak terlalu oxidized kok warnanya Di aku warnanya masih sama Bos Gila aku suka banget Yes Yang copy paste Itu healthy glow finish Tapi glow finishnya masih skin like banget It's so nice Jadi ya buat kalian yang kayak oily skin Ini kan bilangnya for normal to dry skin Oh I still love it As aku punya oily skin It's so nice Oh ya ini Charlotte Ini perfect banget sih My shade match True 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 shade match Ini basically ini tuh my skin but better Yeah I love it Healthy skin banget Oh so good Untuk yang human Ini kan dibilangnya lebih ke healthy matte finish And menurut aku It's true Lebih Sedikit lebih ke matte ya finishnya Tapi masih keliatan that natural skin glow And ini juga dibilang buat oily skin Tapi menurut aku Aku yang sering ada flaky skin ya Around my nose gitu-gitu Sama sekali gak cling on to dry patches at all Jadi buat kalian yang kulitnya lebih ke kering Menurut aku ini juga tetep masih bisa pake Karena ini gak kering-kering banget Tapi ya mungkin buat kalian yang oily skin Lebih cocoknya ini Karena mungkin lebih ke matte sedikit ya So I love it Gak kering sama sekali Karena aku juga gak terlalu suka yang looknya kering ya So ini love it And the shade match di aku Ini linen perfect banget It gives medium coverage Jadi coveragenya lumayan banget Cuman it looks like natural like your skin Berasanya juga ringan banget Kayak gak pake apa-apa Pake setiap hari ini Nyaman No problem at all So kita bakal pake concealer and powder Off camera And then we'll give you our final part So ini udah pake concealer Dan juga powder Kita pake concealernya dari something yang wake me up And powdernya juga something under control Karena powdernya finishnya lebih mattifying Ya jadinya finishnya ya obviously lebih matte ya Daripada tadi Tapi tetep gak kering sih Masih healthy looking skin It just set very well Karena powder yang something yang under control Ini sebenernya finishnya emang Very very matte ya But that's a good thing Karena biar nanti very oil control Dan akan long last So yeah that's why ini sekarang matte Buat kalian yang oily skin Ini tuh cocok banget powdernya And also powdernya sebenernya juga baru launch new shades Sekarang powdernya ada 11 shades So kalian bisa cari your perfect shade juga buat powdernya Sekarang kita akan finish the rest of our makeup Oke ini finish looknya Final look All makeup done I love the finish Ini buat copy paste ya Love banget sama finishnya It looks so good and healthy Iya iya Ini abis pake powder Itu jadi mattifying ya Tapi abis pake semuanya Dan setelah setting spray Ini balik lagi ke healthy glow finish My skin ini beneran kayak skin like finish And i love the glow Glownya kayak gak keterlaluan gitu It's still Iya iya healthy glow Pas banget ya Cleannya Ini tuh walaupun hasilnya dewy Healthy glow finish Formulanya tuh tetep long lasting dan super ringan Yes ini akhirnya medium full buildable coverage Jadi ini bisa dipakai untuk base makeup yang natural Atau maupun bold Setelah di build jadi full coverage Gak keliatan dempulan atau cakey Untuk yang human Seperti yang tadi aku bilang Kalau yang human tuh finishnya lebih ke matte Natural matte Ini setelah dipake powder And also setting spray Seperti yang kalian bisa liat Natural matte finish Glowynya masih keliatan Jadi gak kering-kering banget Aku gak suka kalau keliatannya tuh Very dry Jadi buat kalian yang oli skin Ini cocok banget Karena tetep skin matte Aku ngerasa Cushion ini karena sangat-sangat lightweight Jadinya tuh gak menyumbat pori-pori Atau juga bikin jerawat Berasanya tuh kayak gak pake apa-apa Di atas kulit Dan kalau dipake seharian Dari pagi pun Tetep nyaman So cocok banget untuk kalian pake setiap hari Tetep terlihat flawless Aku juga ngerasa karena aku punya skin problem Yang pori-pori besar Aku merasa Cushion ini dapat menyamarkan Pori-pori dan juga garis halus aku Apalagi di bawah mata Yang sering creasing Yang human juga bagusnya Yang aku suka Itu ini very-very mask friendly ya Karena ini lebih matte finishnya Jadi transfer proof Transfernya gak sebanyak Cushion-cushion lain So buat kalian pake masker Aman I think we've already said that We both love the cushion Ya meskipun oily skin Combination oily skin Sebenernya tetep masih suka yang copy paste Honestly Aku juga pernah nyoba yang human And I love it too Jadinya tergantung ya Kayak wear-nya berapa lama And then finish-nya mau apa Tergantung feelingnya kayak mau lebih ke matte Atau mau yang lebih kayak glowy So love both Ya mungkin saran aku lebih Kalo kalian kulitnya lebih ke oily Gampang oily Tidaknya kayak aku Kalo pake foundation tuh Biasa dalam 1 atau 2 jam Udah mulai oily Aku bakal lebih saranin Pake yang human Karena lebih matte To start off Jadi lebih susah oily Ya dan obviously Kalo yang normal to dry skin Ini you would like the copy paste more But still Both are great Oh iya buat kalian yang mau tau Kayak wear testnya Kita sebenernya juga wear test Di video battle kita Itu kita pake setengah-setengah muka So itu yang kayak Lebih detail Bisa go check it out Iya itu review Bener-bener in depth Detail Semuanya kita ngomongin Disini kita cuman mau Kasih liat shades And shades yang terbaru And you know Full review lagi sih sebenernya Obviously This is a different day Tapi kita cuman pengen announce Giveaway-nya Buat something cushion Karena kita cinta banget Sama kedua produk ini Kita mau share to you guys Lewat giveaway Jadi akan ada 2 pemenang Each winner Akan dapet 2 cushion Satu Human Satu Kucu copy paste Yeay Of the same shade ya Buat kalian yang mau menangin Human cushion Dan juga copy paste Kalian harus ikutin Giveaway rulesnya Which is yang pertama Kalian harus subscribe to our channel Like this video Follow both our instagrams Dan juga jangan lupa Follow something Dan comment down below Kalian mau shade yang mana Pilih satu shade ya Dan produk apa dari something Yang kita recommend Yang kalian teracuni Dua lucky winners Kalian bisa cobain Two of our favorite cushions Giveaway ini akan close Dalam satu minggu And kita akan pin Pemenangnya di bawah In the comments Good luck buat kalian Yang enter this giveaway Mudah-mudahan kalian bisa Mencoba Cushion favorit So mudah-mudahan Kalian setelah nonton video ini Bisa ketemuin shade Yang perfect Buat skin tone kalian And hope you see you on the next one Bye Bisa bachante Bisa bachante Bisa bachante